Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan Pertama, mari kita simak percakapan berikut ini Ismail, ayo ikut membantu warga kerja bakti Lebih baik kita belajar saja, jadi tidak capek Aku tidak mau, aku akan membantu warga kerja bakti agar lingkungan menjadi bersih Baik Ali, aku minta maaf, aku akan ikut membantu juga Nah, itu tadi percakapan antara Ali dan Ismail Dari percakapan tersebut, kita bisa mendengarkan kalimat penolakan yang diucapkan oleh Ali Aku tidak mau, aku akan membantu warga kerja bakti agar lingkungan menjadi bersih Kalimat tersebut adalah sebuah kalimat penolakan Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan ungkapan tidak setuju, kurang setuju, tidak sependapat, atau membantah suatu hal Kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata-kata berikut ini Tidak, terima kasih, maaf, dan lain kali saja Sebagai catatan, untuk mengungkapkan kalimat penolakan, kita harus berkata dengan bahasa yang santun Maka, mari kita perhatikan contoh percakapan berikut ini Fikri, ayo kita pergi main ke lereng Tidak, aku sedang sibuk Contoh yang kedua Fikri, ayo kita pergi main ke lereng Maaf, Ishan, aku tidak bisa, karena aku ada jadwal mengaji Nah, dari kedua percakapan tersebut Menurut kalian, kalimat penolakan mana yang disampaikan dengan bahasa yang sopan? Betul, kalimat penolakan yang kedua Kalimat yang dikatakan dengan sopan dapat menjaga kerukunan dan hubungan baik dengan teman Maka, mari kita berbicara dengan bahasa yang sopan Mari kita dengarkan sebuah kisah tentang warga desa Sukamaju Suatu pagi, terlihat warga ramai tengah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing Ada yang sedang menyapu Ada yang sedang mengambil botol bekas Ada yang sedang membungkus wadah sampah Mereka semua sedang bekerja bakti Untuk menjaga kebersihan lingkungan Di tengah kerumbunan warga yang sibuk tersebut Terlihat Fatma dan Hani juga turut membantu kerja bakti Mereka membawa kantong plastik masing-masing Memunguti sampah yang mereka lalui Setelah kantong mereka penuh dengan sampah Maka mereka hendak membuang sampah bersama-sama Hani, ayo kita buang sampah ini di sungai itu Tidak Fatma Sampah ini harus kita buang di tempat sampah Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir Fatma Baiklah Hani, terima kasih sudah mengingatkanku Akhirnya, mereka berdua membuang sampah bersama-sama di tempat pembuangan sampah Nah, dari persakapan tadi Kita bisa mendengar kalimat penolakan yang diungkapkan oleh Hani Yaitu Tidak Fatma, sampah ini harus kita buang di tempat sampah Kalimat penolakan yang diucapkan oleh Hani Mengandung kata tidak Merupakan ciri kalimat penolakan Demikian tadi penjelasan tentang kalimat penolakan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!